Sebajak 51 udit sepeda motor hasil curian berhasil diamankan Polda Jambi beserta jajaran saat melakukan operasi jajaran Seginjai 2023. Operasi ini berjasar pada tindak pidada yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Hal ini diungkap langsung di lapangan hitam Polda Jambi pada Jumat Sore 18 Agustus 2023. Kabinet Humas Polda Jambi, Kombes Polmulia Priyanto mengatakan dalam kasus ini tim Respa Polda Jambi khususnya Sumnit Jatatras di Tereskimum Polda Jambi berhasil mengambilkan 36 unit sepeda motor dengan berbagai jenis dan merek di jalan lingkar selatan kota Jambi. Selanjutnya tim Respa Polda Jambi juga berhasil mengambilkan barang bukti sepeda motor 15 unit di jalan Jambi Borobugo, Kabupaten Jambi. Sehingga total dari keseluruhan kendaraan yang berhasil diamankan sebanyak 51 unit. Tim Respa Polda Jambi khususnya Subdit Jatatras. Tim Respa Polda Jambi telah berhasil mengamankan 36 unit 36 unit kendaraan bermotor roda 2 dengan berbagai jenis dan merek di jalan lingkar selatan kota Jambi. Itu yang pertama. Kemudian setelah itu dilakukan pengembangan ternyata ditubukan adanya tindak pidana curanmor yang ternyata lokasi pelaku diketahui di Jakarta. Sehingga Polda Jambi langsung melakukan join investigasi dengan Subdit Radbor di Treskimum, Polda Metro Jaya. Hasilnya tim gabungan berhasil mengambankan 3 orang pelaku yang berhasil ditangkap di wilayah Polda Metro Jaya.